Halo teman-teman, balik lagi dengan gue Javi disini Kali ini gue mau ngebahas real dari Iroli lagi Kemarin Iroli Dogma dan sekarang Iroli Skyline Katanya sih ini keluaran terbaru dari Iroli Katanya sih ini real keluaran terbaru dari Iroli Oke, ini dia Iroli Skyline, boxnya silver seperti ini Ini ada ukuran 1000 dan 2000 Tapi gue gak tau ukuran 3000, 4000, 6000-nya ada apa enggak Soalnya yang dikirim ke gue ini adalah size 2000 Ya, gue dapet real ini dari Iroli langsung Dan misalnya kalau belum berpinat sama real ini Lalu nanti tinggal cek aja di toko online atau di toko offline Yaudah bro, gak usah lama-lama kita langsung unboxing aja Si Iroli Skyline Pertama-tama disini kita dapet stiker Iroli Improv Your Game Seperti ini Stikernya Dan disini kita dapet pria dan apa lagi bro Oke, untuk tangkai realnya disini pake semacam aluminium gitu Untuk bodi ini pake grafit rotor sama Ini tangkainya ini pake semacam aluminium metal Oh ya, disini ada stiker lagi Disini ada stiker lagi bro Iroli Record Breaker Jadi kita dapet 2 stiker bro Oke Sekirin 2 stikernya Oke, kita langsung bahas aja realnya Pertama untuk handle Dia sudah menggunakan screw in handle Dengan knob-nya rubber atau karet Seperti ini Ini rubber-nya Untuk handle Dia menggunakan aluminium handle Dengan tipe encel Dan pastinya sudah screw in handle bro Ya, screw in handle Kita pasangkan dulu bro Impresi pertama Lihat reel ini cukup keren Ya, cukup keren bro Si Skyra ini Untuk putaran Ya, disini halus Oke Untuk putarannya Smooth Bisa dilihat Ya, smooth ini Pastinya sudah anti-reverse Atau sudah one-way bro Lampilannya ini keren bro Si Iroli ini keren Skyline ini Oke, ini dia Skyline Keren Skyline Keren Skyline ini Oke Untuk tangkai body Dia menggunakan aluminium metal Untuk bodinya Side plate Dia menggunakan grafit Handle Aluminium handle Dengan knob-nya Knob karet Seperti ini Rubber knob Rotor Sama pakai grafit juga Spool-nya aluminium Spool Spool-nya cukup lebar Dan cukup dalam juga Ini tampak depan Oke Untuk bail assembly Dan arm bail-nya cukup besar Ya, cukup besar Keren ya Skyline ini keren Kita coba dengar Bunyi drag-nya Bunyi drag-nya ini Cukup nyaring Dan volume-nya Volume sedang saja Tapi dia cukup nyaring Ada gain-nya Ting Kita coba buka Di bagian Spool Untuk di bagian Spool Sudah menggunakan Shield Di bagian Drag-nya Nah, shield-nya ini Yang putih nih Cukup besar Shield-nya Shield-nya Seperti ini Warna abu Dan Warna nikel Keren Spool-nya Dalam juga Lebar Dan di bagian Bebir Spool-nya Miring V-Shirt Seperti ini Oke Ini untuk di bagian Rotor Di bagian Rotor-nya Dia sudah Menggunakan Shield Nah, disini ada Shield-nya Untuk Clicker-nya Clicker Standar Tapi dia sudah Pakai Shield Disini sudah ada Shield Di bagian Rotor Dan Di bagian Drag-nya Kita coba Buka Di bagian Sebentar Ini Drag-nya Untuk Di bagian Drag-nya Dia sudah Menggunakan Tiga lapis Vel Tiga lapis Vel Seperti ini Tiga lapis Vel Dan Untuk di bagian Land Roller Untuk di bagian Land Roller Dia sudah Menggunakan Bearing Satu Bearing Dan satu Busing Ini Bearing Ini Busing Oke Kita Pasang Lagi Oke Oke bro Itu dia Penampakan Dari jarak Dekat Si Iroli Skyline Oke Untuk Beratnya Kita coba Timbang Dulu Skyline Dengan Menggunakan Tangkai Bodi Dari Aluminium Metal Aluminium Beratnya Di 243 Gram Di Ukuran 2000 Bro Oke Dan Untuk Spesifikasinya Ini dia Kapasitas tali Nanti Gue bacalah Oke Oke Disini Interchange Handle Smooth Operation Front Drag Instant Reverse Meta Foot Material Computer System Power Handle Graphite Body V-SAP Spool Dan Curve Aluminium Spool Untuk Kapasitas tali Disini Untuk Ukuran 0,2 Yaitu 280 Meter 0,25 230 Meter Dan 0,3 Yaitu 150 Meter Ini Untuk Size Yang 2000 Bro Untuk D-Ratio D-Rationya 5,2 Banding 1 Kita coba Cek Oke Satu Dua Tiga Empat Lima Ya Ini Lima Lebih Dikit 5,2 Banding 1 Skyline Disini Untuk Bobberry 13 Plus 1 Bobberry Nah Untuk Harganya Si Erolli Skyline Ini Dibanderol Sekitar Harga 200 Ribuan Ya Pokoknya 200 Ribu Lebih Dikit Disini Dia Sudah Pakai Seal Di bagian Drag Knob Terus Di bagian Rotor Mat Sudah Aluminium Metal Untuk Di bagian Tangkai Bodinya Jadi Bisa Lebih Kuat Tahan Dibanding Grafit Biasa Untuk Cover Atau Side Blade Dia Bodi Dan Side Blade Ini Disini Dia Menggunakan Grafit Sama Kayak Rotor Kalau Full Metal Mungkin Lebih Berat Ini Size 2000 Untuk Harga 200 Ribuan Ini Lumayan Tampilan Dan Dari Fitur Yang Ditawarkan Ya Kalau Benar-benar Lo Cek Aja Mudah Di Toco Offline Harganya Sekitar 200 Ribuan Pokoknya 200 Ribu Lebih Dikit Oke Seperti Lihat Paling Segitu Dari Gua Semoga Video Bermanfaat Kalau Misalnya Lo Cek Referensi Dari Real Jorong Atau Lu Bisa Cek Di Video Gua Sebelum Jangan Lupa Dukung Cina Gua Terus Dan Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Terima Kasih Terima